Intro Pengerusakan yang terjadi di barak teratai Brimopolda Kebri berdas rapuh pagi akhirnya diakui disebabkan oleh penyerangan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat UNIF 134 Tua Sakti yang merasa tidak terima dengan perbuatan dua orang anggota Brimopolda Kebri Diketahui akibat penyerangan tersebut kaca bagian depan serta bagian samping barak teratai hancur akibat lemparan batu dan pukulan beda tumpul Kemadaan Resime Militer 033 Wira Pratama Brigadir Jenderal TNI Eiko Margiono menjelaskan permasalahan di picu hal sepele dimana dua anggota UNIF 134 Tua Sakti atas Noa Pratu Muriono serta Praga Muriono dengan dua anggota Brimop Brimopolda Erik Simanjuntak dan Brimopolda Sulatipurba Kronolis kejadian pada pagi hari ini adalah pada pukul 10.15 dua orang anggota Batalion Infantri 134 Tua Sakti atas nama Ratu Nurianto dan Raka yang pada saat akan kembali ke rumah dari batalion karena untuk ganti baju karena dikaitkan dengan dalam rangka pengamanan menunjuk rasa buruh pada saat kembali ke rumah yaitu perumahannya di perumahan Gua Namas yang berada di depan rangka Brimop pada saat mengisi bahan bakar ketemulah dengan dua orang anggota Brimopolda Pulang Riau sehingga pada saat pengisian bahan bakar tersebut terjadi saling lirik, saling pandang sehingga telah terjadi percekcokan kecil di antara mereka atas peristiwa ini seluruh personil Jonif 134 Tua Sakti telah diperiksa oleh kesatuannya sementara pengamanan ketat personil provost dan yang ketandarat tetap disiagakan di depan maku Brimopolda Kepri Fernando Serait melaporkan dari Batam selamat menikmati